Pak Ustaz San Salam Nesaki ada menyampaikan ceramahnya bergeran dengan peringatan hari kejauhan. Mudah-mudahan ini walaupun setiap tahun kita laksanakan, tapi tidak akan mengurangi apa yang disampaikan nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan, apabila ada hal-hal yang terkenal dalam penyampaian tadi, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, kepada Allah saya menanggung. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang telah hadir pada malam ini. Dan saya akhiri dengan wakil-wakil Bapak Ibu, Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuhu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuhu Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuhu merahmati kita yang hadir pada malam hari bapak ibu hadirin mungkin tidak panjang dan lebar bertausiah karena solat tadi juga sudah dikebut insyaallah ceramahnya ngebut jadi Al-Quran ini bapak ibu kalau kudusnya Allah yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad salallahu alaihi wassalam melalui perantara Malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab yang fushah dan dihukumi ibadah bagi siapa saja yang membacanya mendengarnya baik dia mengerti ataupun tidak mengerti artinya tetap bernilai ibadah oleh karena itu ibu bapak hadiri Ramadan ini juga disebut dengan syahful Quran karena di bulan Ramadan Allah menurunkan filmannya yang pertama oleh karena itu banyak-banyak lah kita berinteraksi dengan Al-Quran selama Ramadan ini Kenapa? Karena satu huruf yang kita Lafazkan dari Al-Quran Diganjar 10 kebayangkan Jadi ketika kita Lafazkan alif Lam, mi Itu bukan satu huruf Tertanami Walain harfan Walam harfan Wabim harfan Tapi arif Ditung satu huruf Lam ditung satu huruf Mi itu satu huruf Itu berarti 30 kebaikan Yang didapat oleh Yang membaca Al-Quran Didak lama di luar Ramadan Apalagi dibaca Di bulan Ramadan ini Bapak Ibu hadirin Luar biasa Jadi kalau gitu malas baca Al-Quran Baca baik Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Itu bukan Kemudian dihitung hurufnya 19 Sudah 190 Kebaikan Nah biar kelop 200 Baca baik awal surat Al-Quran Noon Bismillahirrahmanirrahim Noon Bismillahirrahmanirrahim Noon Sambil masak Bismillahirrahmanirrahim Sambil masak Baca baik awal surat Al-Quran Itu cukup Baca baik awal surat Al-Quran Ketua baik awal surat Al-Quran Sambil masak Baca baik awal surat Al-Quran buka grup WhatsApp daripada bukaan Al-Qur'an kita ini Bapak Ibu diperintahkan untuk banyak-banyak interaksi dengan Qur'an karena Diyo kaget akan menyaksikan kepada yang membacanya ikra'ul Qur'an fa'inna'u yaiti yawm al-qiyamah di syafi'an li'aqshabih baca'lah oleh kalian do'al Qur'an fa'inna'u yaiti yawm al-qiyamah kaget bakal datang di hari kiamat syafi'an menikah syafa'at di ashabi kepada sahabat-sahabat itu kepada mereka-mereka yang gemar baca Al-Qur'an nah ini Bapak Ibu penting jangan bangun tidur HP yang dipegang melematuh HP HP yang dipegang menceng gematuh HP yang dipegang kadang lakib ini tidak memperoleh lagi ya saling sibuk pegang HP masing-masing telah katolong zaman nomini yang jadi pegangan bukan agama lagi yang menjadi pegangan adalah HP jadi Bapak Ibu hadirin banyak-banyak interaksi dengan Al-Qur'an satu huruf dikannya sepuluh kebaikan jadi burung nanti itu Pak Bu Murya karena kata Nabi khairukum man ta'alama Al-Qur'an wa'alamamu sebaik-baik manusianya antara kamu kata Nabi yang galak mengajarkan Al-Qur'an dan galak barang apa belakang pelanjara Al-Qur'an dari Tadbiratul Al-Qur'an ini ada yang baca Al-Qur'an panjang Al anu panjang Alhamdulillah Akbar al-Qur'an itu kalau membahas Arab itu nama kalimat istighat kalimat pertanyaan Apakah Tuhan itu Maha Besar? Saya sedikit hampir gitu Pertanyaan itu, apakah Tuhan itu Maha Besar? Alam tau kaifafa'alam, bukan biasa habis itu Alam tau, ada penyemahanan, apakah, ada kau? Alam, Alam, apakah benar Allah itu Maha Besar? Ada lagi yang baca? Alam, Alam, panjang ban Itu salah dulu, Pak Aduh, yang asal di dalam itu Alam, 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 Salah itu sebenarnya Kalau ban yang panjang ke Itu artinya Beduh jadi kalau mengharap itu nyebut sound system itu sound tool kabir sound itu suara kabir besar mengenai suara jadi hal-hal kecil semacam itu yang harus kita pelajari maka kantor buka di kewajiban kita dalam akurat yang pertama adalah membaconya baku kita bukan mengharap banyak kekurangan kita baku aku lagi maaf kalau aku punya wawah itu kata mbak jodohan itu kan banyak untuk elo amat percaya kekuranganmu bapak-bapak percaya kekurangan ibu aku nak nanya di kurang itu boleh tak orang yang lebih dari sekolah bapak-bapak aku nanya poligami boleh pak ibu-ibu poligami boleh tak lalu pulang kompa ini kan cahaya-capnya acara tempat yang biasa ibu-ibu nanti nge-brick semua ini itu sangat yang saya itu demikian lapan saya pertama maaf kalau ada berkenan ini jadwal aku yang kedua waktunya sudah habis jadwal ya mudah-mudahan kita tetap diperlukan kesehatan sehingga dapat menaikkan puasa Tuhan ini hingga selesainya nanti dan sama-sama kita merayakan hati-hati kita Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Di acara yang akan datang.